Terima kasih yang masih bersama kami di Indonesia Morning Show, segmen ekonomi dan bisnis kembali lagi hadir untuk memberikan update-update tentunya kepada Anda. Dan untuk mengawali segmen ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah seperti biasa ya. Nah setelah sebulan kita berpuasa, update nilai tukar rupiah juga sudah sedikit puasa juga ini. Sebelum cuti bersama berakhir dan Anda kembali ke aktivitas rutin esok hari, kami akan menghadirkan rangkuman nilai tukar rupiah selama sebulan terakhir. Nah grafiknya di sini akan kita bagi dua, yang pertama yang akan Anda lihat di sini adalah grafik dua minggu terakhir di bulan Juni. Kalau Anda lihat pergerakan di bulan Juni, dua minggu terakhir, sebenarnya rupiah cukup stabil, bahkan cenderung terlihat banyak penguatan. Terutama jika Anda lihat di tanggal 17 sampai dengan 24 Juni, ini terus menguat-menguat dari 13.367 bahkan sampai di tanggal 24 Juni, sempat rupiah itu menguat ke 13.280. Tapi sayangnya penguatan 13.200 ini tidak bisa bertahan lama karena rupiah kemudian di esok hari kembali melemah lagi ke angka 13 ribuan, bahkan di tanggal 29 Juni sempat menjadi angka tertinggi selama satu bulan terakhir, yaitu di 13.356. Memang yang namanya naik turun rupiah selama sebulan terakhir ini dari Juni sampai Juli terus didorong oleh beragam isu, mulai dari perbaikan ekonomi Amerika, kemudian ada juga semakin terpuruknya harga komoditas dunia, sampai dengan perkembangan krisis ekonomi Yunani, mulai dari negosiasinya, referendumnya, sampai dengan akhirnya ada bailout. Nah dari dalam negeri sendiri isu reshuffle kabinet juga serta kinerja tim ekonomi pemerintah terus menjadi sorotan. Pertumbuhan yang melemah serta tekanan bagi rupiah yang terjadi saat ini bahkan memicu kekhawatiran bahwa kayaknya nih krisis moneter berpotensi terjadi. Tapi itu memang masih spekulasi, berbagai spekulasi yang terjadi di pasar. Kita kembali lagi ke grafik nilai tukar rupiah seperti yang tadi kalau Anda sudah lihat di bulan Juni. Mari kita lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah di awal bulan Juli, ini dua minggu pertama di bulan Juli. Masih mengikuti tren di minggu-minggu sebelumnya, awal Juli rupiah dibuka dengan angka 13.331. Nah kalau Anda lihat grafik di bulan Juni rupiah cenderung stabil bahkan menguat, masuk ke bulan Juli rupiah cenderung volatile. Volatile ini apa? Artinya bergerak naik turun. Anda lihat beberapa gunung di sini terbentuk gunung dan lembah gunung dan lembah. Namun kalau kita lihat di tanggal 9, ini penguatan, pelemahan cukup signifikan terjadi ke angka 13.353. Namun setelah tanggal 9 ini rupiah kembali perlahan menguat. Bahkan sebelum cuti bersama, rupiah itu sedikit berada di angka 13.329. Belum ada angka terbaru karena sampai dengan saat ini kurs dari Bank Indonesia masih cuti juga. Besok nanti akan ada lagi update ya. Menurut ekonom Tony Prasentian Tono, sebenarnya rupiah kita itu berpotensi menguat ke angka 12.500. Nah pemerintah ini perlu menilik berbagai isu yang membuat mengapa rupiah saat ini menyitu 13.300 bukan 12.500. Dan pemerintah harus mengambil langkah strategis supaya rupiah kita tidak langsung terpuruk dan melemah lagi ke level 14.000. Terima kasih.